Pemirsa kejuaraan Ski Air diadakan di Danau Sunter, Jakarta Utara dalam rangka persiapan jelang SEA Games 2017. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tika Beremow dan curu kamera dari Danau Sunter, Jakarta Utara. Tika, ada berapa kategori pertandingan yang dilombakan hari ini? Ya, Carlos, kejuaraan nasional Ski Air dan Wakeboard 2015 sekaligus prapon ke-19 untuk tahun 2016 saat ini masih berlangsung dan saat ini telah mencapai babak final di Danau Sunter, Jakarta Utara. Dan untuk kejuaraan nasional ini memang ada 12 nomor kompetisi yang diikuti oleh atlet-atlet yang berasal dari 16 provinsi di Indonesia. Dan untuk data sementara yang telah saya dapatkan di sini, untuk perolehan angka skor tertinggi untuk kategori nomor kategori Slalom Putra diperoleh oleh Indra Hardinata dari Sumatera Selatan. Dan untuk Slalom Putri diperoleh oleh Umuh Toy Batus dari DKI. Sedangkan untuk kategori nomor trik Putra diperoleh oleh Dimas Rido dari DKI dan juga untuk Putri diperoleh oleh peserta dari Jawa Timur yaitu Nur Alimah. Sedangkan untuk nomor jamping Putra diperoleh skor tertingginya yaitu oleh Maliki Zulkarnain dari Jawa Barat. Dan untuk jamping Putri diperoleh oleh Endar Pupul dari Jawa Timur. Dan saat ini masih tengah berlangsung babak final untuk kategori wakeboard baik Putra maupun Putri. Dan di sini kompetisi ini berlangsung sengit di mana para atlet di sini berlaga cukup mengagumkan di atas air untuk berusaha mendapatkan medali emas, perak dan juga perunggu. Ya Tika, lalu sejauh mana persiapan atlet ski air menghadapi SEA Games 2017 menurut pantauan Anda di sana? Ya Carlos, memang di sini kejuaraan nasional ski air dan wakedrop ini merupakan persiapan untuk menghadapi berbagai kejuaraan. Dan salah satunya adalah SEA Games nanti pada tahun 2017. Dan untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Pelatih Nasional Ski Air dengan Bapak Rusdi Amir. Selamat siang Bapak Rusdi Amir. Bapak saya boleh bertanya sedikit Pak tentang tanggapan Anda mengenai kejuaraan nasional ski air yang telah berlangsung hingga hari ini. Dan bagaimana Bapak melihat kemampuan dari para atlet-atlet yang berlaga di ajang ini Pak? Terima kasih. Pertandingan ini cukup, kompetisinya cukup saingan dengan daerah-daerah yang lain. Karena ini kan untuk prapon ini untuk menuju ke pon. Jadi rupanya atlet-atlet daerah juga sudah mempersiapkan diri. Tapi kebetulan saya yang menangani atlet nasional dan atlet nasional sementara ini masih di atas atlet-atlet daerah. Bapak ini kan kejuaraan nasionalnya dalam rangka untuk persiapan untuk SEA Games nanti juga. Sejauh ini bagaimana persiapannya Pak? Persiapannya kan saya sudah menyiapkan atlet nasional itu ada 16 orang. Dan nanti mungkin kita lihat ini hasil-hasil kira-kira mungkin ada yang baik. Ya mungkin kita rekrut lagi nanti baru kita usulkan ke prima gitu. Sejauh ini Pak, apakah dari pihak Bapak sendiri menemukan kendala apa terkait untuk persiapan SEA Games yang akan datang Pak? Kendalanya sih sementara ini ya paling nggak kita ya istilahnya ya pemerintah harus menyiapkan sarananya ya. Seperti peralatan, terutama bahan bakar untuk rakyat. Jangan kita atlet itu hanya dikasih honornya aja. Tapi penunjang yang lain nggak dikasih gitu. Jadi ya tetap aja nggak berjalan lancar. Terima kasih Bapak Rusdiamir atas waktunya. Nah Carlos dan juga pemirsa dan memang di sini kita mengharapkan bahwa melalui ajang kejuaraan nasional ini dapat tersaring atlet-atlet yang cukup berkompeten nanti untuk berlaga di kejuaraan-kejuaraan lainnya. Khususnya di kejuaraan atau di SEA Games 2017. Dan tentunya dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia olahraga. Kita kembali ke Carlos. Baik kita tunggu bersama-sama prestasi terbaik dari tim Ski Air. Terima kasih Tika, reporter Tika Bermau dan jurukamera Ali Amran dari Danau Sunter, Jakarta Utara. Terima kasih.